Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, atau jika Anda baru di channel saya, Halo, nama saya Richard, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang DNA, replikasi DNA, dan ekspresi gena, atau untuk lebih spesifik, hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana DNA replikasi, selanjutnya, jadi di pertemuan sebelumnya, saya memberi dua atau tiga pertanyaan, saya terlalu lupa, jadi ini adalah jawaban, dan Anda bisa cek dan berbagi dengan jawaban Anda, dan ini adalah penelitian tambahan, jadi selanjutnya, kita akan berbincang tentang topik hari ini, sekarang, bagaimana cara replikasi DNA, seperti yang Anda lihat di diagram ini, langkah pertama dari replikasi DNA adalah representatif dari reprezentatif di DNA, yang sedang menjadikan replikasi, jadi ini adalah DNA yang akan digunakan untuk replikasi, dan langkah seterusnya adalah dua pertanyaan DNA yang berbincang, memperlukan bond hidrogen di antara basi, jadi di antara basi ini ada bond hidrogen, dan seperti yang kita belajar dalam pertanyaan sebelumnya, DNA replikasi semikonservatif, jadi setiap DNA setelah replikasi akan mempunyai satu ort stand dan satu stand baru, jadi untuk mempunyai untuk mempunyai DNA tersebut seperti ini, dan mempunyai satu pertanyaan DNA, setelah, dalam langkah ketiga, penelitian 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 terbincang ke basi komplementari mereka, jadi seperti yang Anda lihat, ini adalah ort DNA stand, salah satu dari ort stand, dan ini adalah nukleotage, yang baru DNA stand yang akan dikembang, dan ia berpenggungan dengan setiap lain, berdasarkan basi komplementari mereka, jadi A akan berpenggungan dengan T, dan C akan berpenggungan dengan G, dan untuk langkah seterusnya, setelah nukleotage baru terbincang, mereka berkumpul bersama dengan DNA polymerase, jadi sebenarnya ini bukan DNA polymerase, saya percaya ini, ini harusnya ligase, ya, ini harusnya ligase, yang menggulungkan semua ini, dan, ya, akhirnya, semua nukleotage saya berkumpul untuk membuat jahit komplementari poli-nucleota menggunakan DNA polymerase ini bukan DNA polymerase, sekali lagi ini adalah ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmh ya, ini adalah DNA polymerase dan ligase, dan jodohnya, ada lebih ser差 dari satu enzim, tapi kita akan membicarakan tentangnya lebih lanjut, Tetapi, mari saya lanjutkan, dengan cara ini, dua kondisi identitas DNA tersebut karena setiap kondisi memenuhi halus material DNA original. Metode replication ini disebut metode semi-conservatif. Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, kondisi DNA setelah melalui replication, mereka akan memiliki satu kondisi lama dan satu kondisi baru. Seperti kondisi di sini, setiap kondisi memiliki halus material DNA original. Jadi, ini adalah kondisi lama, ini adalah kondisi lama, dan ini adalah kondisi baru, dan ini adalah kondisi baru. Jadi, saya harap Anda mendapatkan, dan kita akan ke slide seterusnya. Sekarang, jika kita melihat slide ini, ini terlihat sangat mudah. Namun, dalam kehidupan sebenarnya, ini tidak terlalu mudah. Kenapa ini tidak terlalu mudah? Nah, sebab utama mengapa ini tidak terlalu mudah adalah karena DNA adalah anti-paralel. Apa maksudnya? Itu maksudnya, jika kita memiliki 5' di sisi ini dan 3' di sisi ini, 5' di sisi ini dan 5' di sisi ini. Jadi, seperti yang ditunjukkan di slide ini, 5' di sisi ini selalu berlalu berlalu dengan 3' di sisi ini. Jadi, ini adalah yang membuat DNA sangat kompleks dan bisa membuat struktur yang terlalu berlalu berlalu dengan 3' di sisi ini. Jadi, ini adalah yang membuat DNA sangat kompleks dan bisa membuat struktur yang luar biasa seperti struktur double helix. Jadi, selanjutnya, ini adalah yang membuat DNA replikasi yang lebih akurat untuk situasi hidup kita. Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita mempunyai lebih dari 1 enzyme di replikasi DNA. Jadi, yang pertama adalah yang di helix. Helix. Helix yang diperlukan DNA. Jadi, ini adalah DNA, ini adalah keras. empat yang dikata kita bingung dengan setelah belan-elan. Yang diperlukan yang diperlukan. Dan yang bisa diperlukan yang yg yang buang. Jadi, alat 1 adalah helix yang akan menopuk di keras butangозд di sini. yang ini, mereka akan menggunakannya dan membuatnya seperti ini, dan ini kita panggil sebagai Oh, maaf, jadi setelah helicase menggunakannya, SSBP atau Single Stand Binding Protein akan menghubungkan dengan single standard parental DNA untuk stabilisasi dari DNA parental parental, jadi jika protein ini tidak menghubungkan dengan stand DNA ini, dan stand DNA ini, mereka mungkin akan berkumpul bersama-sama pada saat ini. Jadi, langkah selanjutnya adalah, stand pembedahan adalah sintetis continuusnya di arah 5x-3x oleh DNA Polymerase. Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, DNA aplikasi harus selalu anti-paralelf, jadi itu sebabnya, DNA aplikasi tidak terlalu senang seperti gambar ini. Jadi, dalam DNA aplikasi, kita tahu stand pembedahan dan stand pembedahan, saya akan menjelaskannya nanti. tetapi, saya akan lanjutkan, langkah selanjutnya di arah 5x-3x oleh DNA Polymerase. Jadi, di sini, kita ada DNA Polymerase yang akan sintetisasi DNA continuusnya, seperti yang Anda lihat, tidak terlalu senang atau tidak membuat ruang di antara mereka. Jadi, jika DNA di sintetisasi seperti ini, kita menyebutnya sebagai stand pembedahan. Namun, seperti yang Anda lihat, ini mengapa saya katakan sebelumnya, DNA aplikasi sangat kompleks. Sekarang, biarkan saya membaca ini untuk Anda. Stand pembedahan di sintetisasi di continuusnya. Jadi, silahkan markah ini. Stand pembedahan di continuusnya, sedangkan stand pembedahan di continuusnya. Apa yang berbeda? Anda dapat melihat ini di continuusnya. Seperti ini, di continuusnya. Namun, di stand pembedahan stand pembedahan, mereka membuat sesuatu sesuatu fragment-fragment seperti itu. Setelah membuat satu line solid di continuusnya, mereka membuat satu line dan berhenti, satu line dan berhenti lagi dan berhenti lagi dan berhenti lagi. Jadi, itu adalah perbedaan utama antara stand pembedahan dan stand pembedahan. Jadi, biarkan saya lanjutkan. The primase sintesize a short RNA primer. Mengapa? Ini primase. Ini RNA primer. Mengapa primase membutuhkan sintesize RNA primer? Karena untuk melakukan DNA polymerase primase harus sintesize RNA primer pertama. Jadi, dalam short, primase primase adalah enzim yang merupakan mulai untuk DNA polymerase untuk mulai sintesize protein. Selanjutnya, seperti yang saya menyebutkan sebelumnya, primase sintesize RNA primer yang ini yang dilahirkan oleh DNA polymerase. Jadi, ini adalah RNA primer, DNA polymerase akan bergerak dari sisi ini ke sisi ini, dan seperti yang saya katakan, karena ini ini akan berhenti di sini. Dan primase akan merupakan polem lain untuk mulai, contohnya, di gambar ini merupakan di sini. Jadi, primase akan sintesize RNA primer lain di sini. Dan DNA akan mulai sintesize DNA dari sini. dan seperti yang Anda lihat, polimerase DNA membuat fragment dan fragment ini disebut Okazaki Fragments. Jadi, langkah terakhir adalah setelah DNA primal diganti oleh DNA jadi ini biarkan saya mengeluarkan nah jadi eh sedikit setelah DNA primer ini diganti oleh DNA polimerase DNA ligase seperti yang saya menyebutkan pada awal video ada enzim yang disebut ligase seperti ini DNA ligase akan mengumpulkan fragment Okazaki ke stans jadi dalam short term DNA ligase akan mengumpulkan fragment ini untuk membuat stans DNA seperti yang ini jadi untuk contoh saya akan mengubah ini menjadi blue jadi RNA primer diganti oleh DNA jadi RNA primer akan diganti oleh DNA jadi ini akan menjadi blu dan setelah ini diganti oleh fragment Okazaki fragment ini akan diganti oleh DNA ligase jadi seperti yang Anda lihat ada ruang antara ini dan ini jadi ligase akan diganti oleh ligase yang akan dilengkapi ini dan ini akan berkumpulkan untuk membuat DNA baru jadi ini adalah gambar yang sama yang akan disintesisi terus dan akan disintesisi disintesisi jadi itu semuanya dari saya terima kasih menonton video ini dan sampai jumpa di lesen berikutnya bye-bye selamat menikmati